Informasi yang pertama datang dari Arena Futsal Mirsa, Tim Futsal Kebanggaan Nusa Tenggara Barat. Sukses memenangkan Laga di Pekan, ke-11 Pro Futsal League 2020 menghadapi Jekatu 86 Brau. Melawan Jekatu, Famos harus berusaha payah dan akhirnya menang 6-4. Matchday 11 dan 12 grup Apro Futsal League berlangsung di GOR 17 Desember Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 29 Februari dan Minggu 1 Maret lalu. Famos Mataram bertanding di depan publik sendiri yang memadati Arena GOR Turida Mataram. Pada Laga pertama, Famos Mataram berhadapan dengan tim yang memberikan kekalahan kedua bagi mereka di Pro Futsal League 2020, yaitu Jekatu Brau. Laga ini menjadi kesempatan Famos Mataram untuk melakukan balas dendam atas kekalahan di putaran pertama. Pada jalannya babak pertama, Famos langsung mendominasi pertandingan dan langsung mencetak gol dari titik putih di awal Laga. Gol tersebut dicetak oleh Nandi Sumawijaya. Unggul 1-0, Famos bermain powerplay untuk mencegah Jekatu menguasai bola. Hasilnya pada menit kedua, Famos mencetak gol kedua melalui Al-Fajri Zikri. Taktik powerplay kembali menghasilkan gol untuk Famos Mataram. Kalas Syahi dan Syah Lubis mampu memanfaatkan bola liar di depan gawang pada menit ketujuh. 3-0, Unggul Famos Mataram. Unggul 3 gol justru membuat Famos kehilangan fokus dan membuat sejumlah kesalahan yang akhirnya berpengaruh dengan terjadinya gol pemerkecil kedudukan melalui Panji. Satu menit berselang, Jekatu sukses mencetak gol kedua melalui Furkon Dhani Ma'ruf. Jelang bawak pertama berakhir, Hamzah berhasil membawa tim asuhan Yola Henro menyamakan kedudukan lewat sebuah sepakan yang gagal diamankan oleh Muhammad Yusuf Kurniawan. Skor 3-3 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Jekatu berahu harus kehilangan Hamzah karena di kartu merah wasi takibat melanggar Iqbal Alivian. Melalui situasi tersebut, Famos sukses mencetak gol melalui kaki Al-Fajri Zikri. Sayangnya berselang 4 menit, tepatnya di menit 25, Jekatu menyamakan kedudukan menjadi 4 sama. Gol dicetak oleh Rahmat Rawagus. Famos Mataram kembali mendapat penalti, kalah Ali Abidin dilanggar di dalam sirkel. Namun, Denis guna bakwana gagal memanfaatkan peluang untuk kembali unggul. Semenit berselang, Denis membayar kesalahannya dengan mencetak gol memanfaatkan bola set-piece. Durida kembali bergemuruh dan Famos kembali memimpin skor. Pada menit 28, Mataram kembali menambah gol. Ialah Syahidan Syah Lubis yang sukses mencetak brace pada laga ini dan membawa Famos Mataram unggul 6-4. Usai gol ini pertandingan berjalan ketat, sayangnya tidak ada gol lagi yang tercipta. Famos pun sukses mendapatkan 3 poin di depan publik sendiri. Usai laga pelatih Famos Mataram, Bonsu Hasibuan mengungkapkan jika nakasuhnya kehilangan konsentrasi, Usai unggul 3 gol. Hal tersebut berdampak pada kesalahan elementer yang berakibat dengan terjadinya gol-gol Jekato. Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap timnya yang sukses keluar dari tekanan dan kembali unggul hingga akhir laga. Hari ini permainan sebenarnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan strategi. Di menit awal kami juga sudah memakankan bermain gol-gol, tapi setelah unggul 3-0 ada sedikit penurunan konsentrasi. Tapi saya akui, karena saya memainkan pemain yang belum betul-betul panas. Ya artinya saya kaget pada saat itu, ada mistake dan kami kebobolan dan sampai akhirnya di posisi draw. Tapi ini pertandingan, tetap saya apresiasi para pemain karena bisa mengembalikan dari posisi draw kembali permainan dan bisa unggul di 6-4. Tetapi ini sangat kecewa bagi saya dan tim karena kami kebobolan keempat yang betul-betul kami antisipasi, tetapi tak jadi golnya. Jadi sangat kecewa untuk keseluruhan staff ofisial baik pun pemain. Dalam laga kedua yang berlangsung di GOR 17 Desember Mataram, famos MC Mataram. Sukses membekuk perlawanan dari halus MC Jakarta dengan skor akhir 3-0. Dalam laga tersebut, Al-Fajri Zikri sukses mencetak buis. Kembali disambut dengan padatnya semeton famos di GOR 17 Desember Mataram. Famos MC Mataram bertekad merebut poin penuh melawan tim tamu asal Jakarta, halus MC. Di match day ke-12 pekan ke-6 Provodsalik minggu 1 Maret lalu. Menang di laga ini akan mempermudah langkah famos untuk menuju ke babak Final Four. Dalam jalannya pertandingan, famos MC Mataram yang diberikan suntikan motivasi oleh ribuan semeton famos tampil garang. Di menit kedua usai berhasil merebut bola dari Bambang Bayu Sabtaji, famos melancarkan serangan balik yang ditutup dengan penyelesaian apik dari Al-Fajri Zikri, memanfaatkan asis dari Muhammad Obai. 1-0 unggul famos Mataram. Usai gol ini famos berhasil membuat sejumlah peluang. Begitupun dengan halus MC yang sesekali memberikan ancaman kepada Yusuf Kurniawan. Pada menit ke-14, famos Mataram sukses mencetak gol ke-2. Lagi-lagi Al-Fajri Zikri berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Usai dengan baik sukses mengeksekusi asis dari Iqbal Alivian. Usai gol ini halus mencoba bermain powerplay. Namun skema yang diterapkan coach Wahyu Bewe ini gagal berbuah gol. Babak pertama pun berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk tim tuan rumah. Di babak kedua famos lagi-lagi mencetak gol di awal-awal pertandingan. Sundulan Iqbal Alivian pada menit 23 dengan bundah berhasil membobol gawang halus yang dikawal oleh Muhammad Iran Noviawan. 3-0 unggul tuan rumah. Halus sepsi terus berupaya mencetak gol pemerkecil kedudukan. Namun berbagai taktik yang mereka terapkan gagal menghasilkan gol. Skor 3-0 pertahan hingga Lagi Usai dan famos Mataram sukses mengunci 3 poin. Hasil ini membawa famos mengumpulkan 6 poin di pekan ke-6 Profutsalik dan mengumpulkan total 28 poin di kelas men sementara grup A. Berkaca dengan kekalahan yang dialami Giga FC Kota Metro oleh Blacksteel Manokwari. Famos Mataram dipastikan lolos ke Final Four. Dua laga sista grup A famos ditunggu dua laga big match yakni melawan Giga FC dan Blacksteel Manokwari. Sementara itu memirsa usai laga kapten tim famos FC Mataram Syahidan Syah Lubis mengukapkan jika ia sangat bersyukur dengan kemenangan yang direbut oleh timnya dalam dua laga di Turide Mataram. Dan dalam Profutsalik 2020 ini Syahidan Syah Lubis optimis bisa merebut gelar juara Profutsalik 2020 dan itu saja untuk keempat kalinya. Kemenangan atas Jek Kato dan Halus FC di Mataram menjadi kado spesial famos FC Mataram kepada publik pecinta futsal di Pulau Lombok. Kemenangan ini pun membuat famos mengemas 6 poin di pekan ke-6 PFL 2020. Ditemui usai laga melawan Halus FC Jakarta kapten tim famos FC Mataram Syahidan Syah Lubis mengaku senang dan bersyukur dengan raihan 6 poin di Mataram. Hasil ini sesuai dengan target yang dibebankan pelatih dan manajemen famos Mataram yang juga akan memudahkan mereka melaju ke babak Final Four. Syahidan Syah Lubis pun mengungkapkan sebagai juara bertahan mereka optimis menatap laga selanjutnya melawan dua tim terkuat layannya di grup A yakni Giga FC Kota Metro dan sang pemunca kelas main Black Steel Manokwari. Kawasepsi Mataram siap menghadapi siapa saja bahkan di babak Final Four nantinya. Pivot terbaik tanah air ini pun menegaskan jika famos Mataram optimis bisa mempertahankan mengembangkan gelar juara Pro Football League 2020 dan mengulang prestasi tahun 2017, 2018, dan 2019. Alhamdulillah pada dua pertandingan di Kota Makang kita mendapatkan hasil 6 poin ya ini sangat sakit dari pelatih dan manajemen dan itu bisa memperlukan WIBUS atau Menor Four. Nah ini nanti akan menghadapi Giga dan Black Steel dua tim yang bisa dibilang sangat kuat kan di grup ini. Nah untuk Pak Mo sendiri bagaimana? Nah kita tetap optimis sih karena kita juga juara matahan di sini ya kita tetap siap lah Pak Dikini siapa saja. Siap. Nah besar kemungkinan kita akan lolos Final Four. Misalkan ya. Insya Allah, insya Allah. Optimis mempertahankan gelas. Optimis. Optimis. Oke. Famos TFC Mataram sendiri dipastikan melaju ke babak Final Four rusai pada laga Black Steel melawan Giga FC berakhir untuk kemenangan Black Steel Manokwari dengan skor 3-1. Black Steel kokoh di puncak kelas men dengan mengantongi 34 poin disusul Famos 28 poin sementara Giga tertahan di peringkat 3 dengan 19 poin. Dengan dua laga sisa Giga dipastikan gagal mengejar poin dari tim peringkat 2 di dua laga sisa terakhir Provodsalik 2020. Terima kasih telah menonton!